Rumah singga milik Dinas Sosial Kota Banjermasin di Kawasan Subarjo Banjermasin Selatan akan menambah bangunan pada tahun 2023. Saat ini proyek sudah masuk proses lelang. Rejananya gedung yang akan dibangun untuk ruangan menampung gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan ruang untuk disabilitas. Masih-masih ruangan nantinya bisa menampung sekitar 60 orang. Proyek itu Kepala Dinas Sosial Kota Banjermasin, Doli Syahbana, menyiapkan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah yang anggarannya berasal dari APBD Kota Banjermasin. Proyek rencarinya memakan waktu 100 hari kerja dan diperkirakan rampung bulan September atau Oktober 2023 mendatang. Memang agak lambat dan beberapa perubahan sehingga nilainya berkurang, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi. Jadi mudah-mudahan akhirnya sudah dapat kita kemenang. Jadi Juni itu sudah mulai mengerjakan dan 3 bulan masa kerja, pelaksanaan mungkin 100 hari kerja lah. 100 hari kalender, bukan 100 kerja. Nah itu yang kita harapkan selesai, bisa 4 harja di kota, menurutkan di shelter. Shelter ini ada 3, ada 1 bangunan shelter, tapi untuk 3 peruntukan. Pertama untuk disabilitas terlantar, kemudian lansian terlantar dan anak-anak jalan terlantar. Itu yang kita bangunkan. Dari data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Banjermasin, total penghuni di rumah singgah saat ini sekitar 65 orang. Rejananya kawasan rumah singgah juga akan dijadikan kawasan terpadu binan dinas sosial yang menjadikan pelayanan khusus seperti poliklinik jiwa, tempat pembinaan masyarakat miskin, dan tempat digelarnya pelatihan. Zenfale Fiduta TV Banjermasin Terima kasih telah menonton!